Dalam rangka peningkatkan kesedaran dan keselamatan berkendara, SMK Negeri 1 Palopo bekerja sama dengan Satlantas Polres Palopo dan Universitas Megabuana menggelar sosialisasi safety riding, Rabu 25 Januari 2023. Selain safety riding, Satlantas Polres Palopo juga membawakan materi tentang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas atau kamsel tipcar yang menjelaskan tentang kelengkapan kendaraan bermotor mulai dari spion, pelat, lampu, dan penggunaan helm. Tujuannya sangat bagus karena kita tahu bahwa di usia muda, anak-anak sekolah seperti ini 16-17 tahun, mereka itu kan terkadang seenaknya saja membawa kendaraan, kapan ada keperluan, langsung berangkat. Jadi dengan materi seperti yang dibawakan, paling tidak mereka belajar untuk mengikuti tahapan-tahapan dalam rangka menggunakan kendaraan motor yang aman itu yang bagaimana. Dengan tahapan yang mereka lakukan untuk keamanan dalam berkendara, mereka bisa tiba dengan selamat di tujuan yang mereka inginkan. Aibda Agus Ralin yang turut hadir mengatakan bahwa angka kecelakaan usia remaja cukup tinggi. Sementara itu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 1 Palopo, Burhan Rondis, berterima kasih kepada Polres Palopo melalui Satlantas yang hadir langsung memberi edukasi kepada siswa SMK 1 dan juga mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Universitas Megabuana Palopo. Jadi saya kira saya ini sangat luar biasa dan sangat familiar, jadi mungkin ke depannya itu masih perlu ada kelanjutan-kelanjutan, sehingga nantinya itu apa yang disampaikan tentang safety itu bisa terlaksana di lapangan, semaksimal mungkin saya kira itu sangat penting untuk kita semua. Kedepan, SMK Negeri 1 Palopo akan mensosialisasikan safety riding ini kepada seluruh siswa SMK 1 melalui upacara bendera dan kegiatan kesiswaan lainnya. Jadi insya Allah setelah adanya sosialisasi ini, mungkin setiap hari ini nanti akan kami juga sampaikan dalam setiap kegiatan-kegiatan kesiswaan baik itu menyakiti tentang upacara maupun di organisasi lain. Dari Kota Palopo Jurnalis Kuranseruya, Mikhail Ghani mengabarkan.